Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sumarsono, berjanji akan melestarikan kesenian wayang kulit yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut disampaikan Sumarsono dalam kegiatan mesyawarah daerah luar biasa Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi Kabupaten Lampung Tengah di rumah makan perambanan Yukum Jaya belum lama ini. Sumarsono mengatakan bahwa kesenian wayang kulit adalah budaya asli bangsa Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Untuk itu, Pepadi hadir untuk mewadahi para pelaku kesenian pewayangan ini. Selain itu juga, menurut Sumarsono, wayang kulit ini penuh dengan pesan moral sehingga melalui wayang kulit bisa sebagai media penyampai pesan kepada masyarakat. Saya ini jadi dekat, kita tidak tahu. Karena pelayan ini adalah penuh dengan pesan-pesan dari sana. Maka perlu dilestarikan supaya ajaran-ajaran yang ada dan di samping melakukan budaya, mereka adalah pelaku-pelaku itu yang sesungguhnya itu berkata. Pihaknya berharap masyarakat Lampung Tengah bisa mencintai budaya kesenian Indonesia salah satunya wayang kulit dan turut melestarikannya. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.